Intro Sebuah kendaraan truk box Tronton terguling di Jalan Tupan Widang tepatnya di kawasan Jembatan Kepetiasa Tunah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tupan, Rabu 7 April 2021 Kendaraan bermuatan ikan segar tersebut terguling lantaran sopir dan kernet diduga mengatuk saat mengemudikan kendaraannya Sopir truk Iwan Kurniadi warga alas Roban, Kabupaten Batang mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat Saat itu kendaraan truk Nopol B8847 UEW itu melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah Surabaya ke Jakarta Saat mendekati kawasan Jembatan Kepetia merasa mengantuk berat Sehingga ketika di klakson kendaraan truk trekannya dari belakang dia tidak mendengar hingga akhirnya terguling Positinya jam 2 malam, hujan kan, kita konveri 2 mobil sampai mobil itu Dia di belakang saya, dia melihat saya oleh kanan-kiri, dia kasur-kasur, cuma saya tidak mendengar Mata itu benar-benar terpejam Saya sadar-sadar mobil sudah kondisi berhimpang Dari arah mana tadi? Dari arah Surabaya, Pak, mau ke Jakarta Pantuan blogtuban.com di lokasi kejadian Petugas yang mendatangi lokasi langsung melakukan pengaturan arus lalu lintas Agar tidak terjadi kemacetan saat dilakukan upaya evakuasi dengan menggunakan truk derek Dari Tuban, Tilmi Putar Blog Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!